Terima kasih telah menonton Dan berperan penting di kawasan Maluku Utara hingga ke abad 17 Berdirinya Kesultanan ini atas dasar kesepakatan para empat marga asli Ternate Yaitu memoleh tubuh, memoleh tebanga, memoleh tebona dan memoleh tubulew Mereka berempat ini bersepakat untuk mendirikan kerajaan yang namanya kerajaan Gapi Belum Kesultanan Ternate Pada tahun 1250 Baru mereka bersepakat di antara keempat itu satu menjadi pemimpinnya yang disebut kolano Itu masih belum ada idiom Arab yang disebut Sultan Masih kita menggunakan bahasa asli yaitu kolano Ternate Kemudian pada tahun 1257 Dipilihlah Bab Masur Malamo atau Cicu Bunga sebagai kolano atau Sultan pertama Empat marga ini perlu melakukan rembukan untuk mendirikan sebuah kerajaan Dalam rangka lebih bisa mengatur tata hidup masyarakat Ternate Yang dari dulu sudah berdatangan bangsa-bangsa asing Cina, Arab, Melayu, Jawa juga ada untuk berdagang cengkeh Sebelum juga bangsa Eropa datang Sehingga perlu diatur sebuah kehidupan tadi dengan melakukan membentuk sebuah kerajaan Sehingga tata laku perilaku kehidupan masyarakatnya bisa diatur berdasarkan hukum adat Sebelum zaman Republik ini jelas peran Kesultanan itu selaku negara mandiri, negara berdaulat Mengayomi, membina, menyelamatkan, membangun kehidupan masyarakatnya tentu Itu peran utama Juga menjaga keletarian budayanya, menciptakan keharmonisan hidup antarumat beragama Makanya di kita ini sangat toleran sekali kehidupan antarumat beragama Karena ada peran-peran dari para Sultan tadi Pemulihan Sultan tak terlepas dari mahkota yang dikenal dengan Stanpa Stanpa ini terdiri dari beberapa bebatuan mulia yang berasal dari seluruh dunia Saya pribadi itu menganggap ini satu anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa Ternate Dimana mahkota itu diberikan kelebihan oleh Allah Melalui rambutnya yang bisa senantiasa tumbuh, panjang Pernah dilakukan uji coba rambutnya di lab di Amerika Tapi ternyata kesimpulannya tidak ditemukan asal-usulnya ataupun kapan mulai adanya Hanya melalui sebuah hipotesa dipertanyakan di situ Jika dia rambut manusia, maka manusianya seperti apa? Karena zat yang ada dalam kandungan rambut mahkota tidak sama dengan ada di dalam rambut manusia Ketika dilarikan ke hewan, bulu hewan, andai itu bulu hewan, maka hewannya seperti apa? Karena zat yang ada dalam rambut mahkota tidak sama dengan zat yang ada di dalam bulu-bulu hewan Sehingga tidak ditemukan asal-usulnya Konon mahkota tersebut dapat berubah ukuran menyesuaikan dengan calon sultan yang dipilihnya Mahkota sultan itu pun hingga kini tersimpan rapih di dalam kotak kaca Dengan rangka kayu berukuran 50 cm3 diselimuti kain putih yang disimpan di kamar puji Tak semua orang boleh masuk Bahkan tak semua diperbolehkan melihat mahkota secara langsung Hingga kini kesultanan Ternate sudah berganti 48 kali Selain mahkota ini masih ada benda-benda lain seperti beberapa pakaian kebesaran kesultanan Dan beberapa foto sultan yang pernah memerintah Ternate Benda-benda ini sangat terawat Bahkan sampai terdapat ritual yang harus dilakukan Sebagai bagian dari perawatan benda-benda bersejarah ini Suasana mistis memang tak terhindarkan ketika memasuki kawasan kedaton Ternate Bangunan tua bergaya klasik ini memang tampak sangat megah Dan memancarkan kejayaan kesultanan Ternate Yang sudah diakui tidak hanya di Nusantara Namun juga oleh bangsa Eropa Seperti Portugis, Spanyol dan juga Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!